Selamat datang kami ucapkan kepada Anda di channel inti tutorial berikut ini adalah cara mengatasi aplikasi opera mini error Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Jadi caranya untuk mengatasi aplikasi opera mini error teman-teman bisa menuju ke pengaturan hp teman-teman Nah langkah selanjutnya yang teman-teman bisa dilakukan adalah cari di manajemen aplikasi ya teman-teman Nah di manajemen aplikasi ini adalah tempat di mana semua aplikasi berada Jadi silakan teman-teman cari opera mini nya Oke teman-teman ini dia opera mini nya Nah disini ada fitur penggunaan penyimpanan kita pilih Kemudian silakan teman-teman hapus charge Jadi charge ini adalah sampah yang ada pada aplikasi opera mini Mungkin saking banyaknya sampah sehingga membuat aplikasi opera mini nya error Dan juga untuk hapus data agar datanya mungkin terlalu banyak kita hapus dulu Kemudian kita kembali ya Nah disini ada paksa berhenti Jadi paksa berhenti ini apa teman-teman Jadi paksa berhenti ini adalah agar aplikasinya refresh ya Jadi refresh dan berhenti sebentar Kalau sudah kita kembali lagi Jadi error nya opera mini ini bisa juga disebabkan karena kita belum update ya teman-teman Jadi silakan teman-teman menuju ke google playstore dan kita update ya Nah teman-teman bisa ketikan saja opera mini seperti ini teman-teman ya Nah jika lo disini ada tulisan update silakan teman-teman update Kalau sudah teman-teman update teman-teman coba lagi Kalau masih error teman-teman bisa hubungi kontak developer disini ya Silakan teman-teman hubungi saja support mini android at opera.com Teman-teman hubungi saja disini Nanti biasanya akan dijawab 2x24 jam ya teman-teman Kalau masih belum ada jawaban atau masih error teman-teman Silakan teman-teman cek jaringan di daerah teman-teman Mungkin jaringan teman-teman ini bermasalah ya Atau teman-teman juga bisa untuk menghidupkan mode pesawat ya Kemudian tunggu 10 detik Setelah itu teman-teman non-aktifkan lagi Ini juga bisa membuat hp kita stabil ya teman-teman Oke teman-teman itu tadi cara mengatasi opera mini error ya Semoga tutorial bisa bermanfaat dan terima kasih Terima kasih Terima kasih